Karena kita melestarikan keadat istiadat ini, ini akan bisa merubah perilaku manusia ini. Nah ini harapan kita jadi menghargai hikuman. Dengan apa yang dilakukan di misalkan mata air dan segala macam. Lemas daripada kita memelihara mata air. Semuanya sehingga ke air besar, masyarakat subak bisa bercocok tanam dengan baik dan mempunyai hasil yang luar biasa. Ini juga bahwa tadi disinggung dari semua pensi, apakah kita harus memang mengadakan event-event ini sekitar nasional. Nah ini apa yang sarannya dari Pak Kadis Pariwisata ini sangat bagus. Kalau bisa dipertempatan, tentunya kalian, nah inilah harapnya sekarang kecandasan daripada Kadis Pariwisata juga. Sehingga bisa disosialisasikan dan masyarakat kita sekarang bisa menyesuaikan. Kalender wisata nasional ini dengan daerah lokal. Sekarang kita insya Allah bulan depan, tahun bulan November itu akan agak, insya Allah tidak salah, tertulak juga namanya di pengadangan. Dengan 3500 bilang. Nah ini juga hanya keluarga sesuai bentuk syukur masyarakat terhadap apa, nikmat Allah yang mereka terima. Nah ini yang paling yang jadi, paling intinya seperti itu. Nah bentuk syukur ini ya dirayakanlah sebenarnya oleh masyarakat. Nah ini ada di sekitar dunia, sepertinya sekarang. Nah ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengembangkan warna-warnah. Nah Pak Kadis Pariwisata ini. Dengan jadwal-jadwal informasional ini. Luar biasa, pertama saya mengapresiasi komunitas yang ada di Bancarsari, dibawah bimbingan Pak Kepala Desa yang telah menggagas penyelenggaraan event budaya ini. Dan saya kira ini satu upaya untuk terus bersama-sama menggali, melestarikan, sekaligus menjadikan event budaya itu sebagai sebuah event daya tarif pariwisata kita. Dan kita di NTP ini akan menjadi tempat berbagai event internasional dan nasional yang akan diklar. Apalagi tahun depan, kalender event sudah tersedia. Nah harapan kita, semua kabupaten kota di luar area Mandalika harus bisa mengambil kesempatan dan manfaat dari event ini. Sehingga pengunjung yang nonton MotoGP maupun SBK atau KMSG di daerah kita, mereka bisa mencari pilihan lain untuk bisa berwisata. Setelah nonton, mereka berwisata. Nah sedapat mungkin event-event budaya, atraksi ini dipersiapkan sebaik mungkin oleh semua dari kita. Kemudian waktunya, timenya harus dikilih, supaya bisa menjadi hal tempat. Jadi satu, apa namanya, potensi kesempatan, peluang yang luar biasa. Nah di luar itu saya kira bahwa, apa namanya, ini kan salah satu daya tarik dari wisata, desa wisata kita. Desa wisata kita di Lombok Timor itu lebih dari 60 desa wisata. Dengan beragam potensi, baik itu alam, kemudian kerajinan, ikram, dan juga budaya. Saya kira menjadi satu mento, menjadi kesempatan bagi para pengelola desa wisata untuk terus meng-create. Nah, meng-create event budaya, meningkatkan kualitas ekonomi kreatif, menambah kualitas dari daya tarik obyek wisata alam, ya misalkan, ini untuk bisa, apa namanya, menjadi pilihan dalam kitab perwisata. Ya, muncul desinas-desinasi baru, menjadi pilihan semakin banyak orang juga akan semakin banyak. Pak Kadis, kalau dari penglihatan Pak Kadis, jauh ini di pendidikan internasional, kita seperti apa? Ya, untuk atraksi event internasional selalu kita memberikan ruang dan kesempatan kepada semua kabupaten-kota untuk bisa tampil. Nanti, event WSBK pada bulan November, tepatnya tanggal 11 sampai 13 November, kita sediakan kesempatan bagi semua kabupaten-kota di NTP untuk bisa memamerkan, memasarkan produk-produk ekonomi kreatifnya dan juga menampilkan atraksi seni budayanya di panggung Lompok Sumbawa, fair namanya. Nanti, lokasinya berada di sirkuit, insya Allah sedang kita ramu. Dan mudah-mudahan di situ kita bisa menampilkan event internasional untuk membranding semua potensi pariwisata dan ekonomi kreatif kita di NTP. Ya, saya kira upaya ini kan tidak ansi pemerintah provinsi maupun nasional. Saya kira teman-teman di kabupaten, teman-teman komunitas, pelaku ekonomi kreatif juga harus terus berupaya bersinergi untuk bisa tampil dalam berbagai ajak internasional yang ada di wawah.